Hai ini ya pembersihan dari media tanam yang melekat pada akar angkrek bulan atau media tanam awal dari angkrek bulan ini dipisahkan dari akarnya tidak usah terlalu cepat-cepat ya usahakan pokoknya tidak melukai lebih saya atau sampai memutus akar dari angkrek bulan ini setelah ini diganti dengan media yang baru yaitu menggunakan media keras aja ya supaya lebih aman ya bagi saya karena untuk media yang keras itu apabila angkrek ini ditaruh di luar sering kena panas ataupun sering kena hujan ya saya maksud saya sering kena sinar matahari sering kena air hujan kan lebih aman ya dan diselah-selah kesibuan kita ya jelas kadang ada kelupaan mengurusi tanaman hiasnya atau anggrenya ini dengan cara ini akan lebih aman ya ya ini sudah versi selanjutnya disempel pakai fungisida saja sedikit yang spoi-spoi saja ya ini soalnya tanamannya juga masih segar kemudian melepas ini selanjutnya melepas kawat ini ya soalnya nanti kalau tetap ditanam dalam pot pasti akan terjadi dikarat ya kurang baguslah untuk tanaman angkreknya tapi penyangganya diganti maksudnya diubah ya diletakkan pada tepian pot ini saja sudah kuat ya jadi biar untuk tanaman angkreknya tidak kuyang untuk mos putihnya atau media tanam yang lama tidak usah dibuang nanti disendirikan bisa dibuat menanam angkrek dan lainnya oke sekarang selanjutnya adalah memberi media gerang pada angkrek ini dan mungkin pakai sacah kalau diutupkan nanti ini membersihkan air yang dipakai untuk membersihkan itu berarti tubuh NPK mutiara kemudian tubuhnya NPK mutiara sedikit saja menggunakan ke ujung sendok itu ya untuk untuk satu baskom dari media arang ini kemudian langkah selanjutnya ditiriskan ini untuk untuk medianya selanjutnya dilakukan PP lebih teriskan nah ditiriskan ya setelah kering baru nanti dimasukkan ke dalam pot ya itu aku sampai benar-benar kering ya diambung media arang ini selamat menikmati 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 jangan sampai terlalu padat juga supaya pergerakan dari akar anggre bulan ini lebih lalu wasa ya dan kedepannya untuk setelah tiga hari ini baru dilakukan penyiraman ya karena biar menyelesaikan dulu dengan media barunya ya selanjutnya untuk kawat dikembalikan lagi ya tinggal ditali dan selesai oke sekian dari saya tidak ulang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton